Yo, jadi ada update mengenai Mr. Hiroshima Nagasaki ya kan Johnny Somali, streamer di Platform Cake Yang mana dia membuat orang Jepang marah dan merasis Dan bahkan dia sampai diserang gitu pas lagi live Jadi semenjak penyerangan 3 hari yang lalu itu Dia memang sempat ngilang 3 hari Kabarnya kan terakhir dia ditangkep polisi gitu Tapi ternyata kemarin dia masih ada live di Tokyo Jadi nggak dideportasi dia ya kan Dan kemarin gue liat banyak komentarnya gimana Kalau dia di Indonesia seandainya gitu ya kan Dan tadaa Hari ini dia ternyata udah ada di Indonesia Tepatnya di Bali Bro, really? Emang bener lah Jadi dia datang ke Bali ternyata Siapa sangka gitu Dia malah beneran ke Indonesia datangnya ini orang Gue nggak nggak sih Jadi good news buat Jepang ya kan Si Johnny Somali udah pergi dari Jepang Tapi ya dia perginya nggak dideportasi sih Kayaknya dia pergi baik-baik Soalnya kemarin dia masih ada live di Tokyo kemarin Ada live-nya Mungkin dia tadi malam lah Mungkin berangkat ke Bali Atau tadi pagi ya kan Tapi itulah dia di channelnya Yang di kick itu dia udah mulai aktif streaming di Bali Bahkan udah beberapa video ini dia live streaming di Bali Jadi mungkin dari pagi tadi dia udah ada di Bali ya Jadi ya itulah dia Jadi ya ini Kita perhatiin aja lah ya Kita simak ketik lakuan dia seperti apa Selagi dia masih belum buat ulah Ya oke lah Kalau masih ngebacak ngoceh biasa Tapi kalau dia udah mulai Aneh-aneh Kayak yang dia lakukan di Jepang kemarin Ngeganggu orang lokal Dan juga Merasis gitu Ya Gaskan aja lah Aduh Gue ngakak loh Bisa-bisa dia beneran ke Indonesia Setelah dari Itu ya kan Setelah dari Jepang Nggak kapok dia Dan nggak nyesel gitu Nggak ada perubahan Tapi ya itulah dia yang bisa gue bahas Intinya simak-simak aja Terutama buat kalian Para bros yang ada di Bali ya kan Jadi itulah dia yang bisa gue bahas Dan sekian dulu Sampai ketemu di video lainnya